Intro Kamu sedang bingung mencari home projector untuk menonton film, bermain game, atau menonton TV di layar yang lebih besar? Atau kamu ingin proyektor yang dapat digunakan untuk keperluan profesional seperti untuk bisnis, ruang kelas, ataupun untuk ruang konferensi? Kamu tidak perlu khawatir, karena di video kali ini kami sudah merangkum 7 rekomendasi merek proyektor terbaik yang bisa kamu jadikan andalan. Penasaran ada apa saja? Yuk langsung simak berikut ini ulasan lengkapnya versi update tekno. Di daftar yang pertama ada CIRLUX C9 LED Projector. Hadir dengan mengusung LED sebagai sumber pencahayaan proyeksinya. Proyektor ini mampu menghasilkan performa visual yang menakjubkan dengan tingkat keterangan hingga 3200 lumens, dan juga rasio kontras sebesar 2000 banding 1. Dengan spesifikasi tersebut, proyektor ini mampu menyuguhkan pancaran visual yang jelas dan jernih untuk berbagai keperluan multimedia. Banderal harganya pun relatif terjangkau dibandingkan produk sekelasnya dari kompetitor lain. Proyektor ini sudah mendukung resolusi video 1080p, serta memiliki kekuatan lampu pemancar yang diklaim mencapai 50 ribu jam pemakaian. Selain itu juga, proyektor ini dibekali fitur built-in TV tuner. Kamu hanya perlu memasang antena untuk menonton TV melalui proyektor ini. Ukuran layar maksimumnya pun mencapai 100 inci, jauh lebih besar dari televisi. Acara menonton bersama pun akan lebih menyenangkan. Bicara soal harga, proyektor ini dibanderol mulai 1,4 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi yang kedua ada OneBow T2 Max Smart Projector. Salah satu keunggulan utama dari OneBow T2 Max adalah kemudahannya dalam pengoperasian. Kamu dapat dengan mudah menikmati berbagai film dan serial favorit langsung dari berbagai platform streaming terkemuka seperti Netflix tanpa perlu repot-repot mengaksesnya melalui perangkat lain. Selain kemudahan operasionalnya, OneBow T2 Max sendiri merupakan smart projector yang mengusung Android 6.0. Di harganya yang berkisar 1,9 jutaan, proyektor ini bisa kamu atur kualitas gambarnya. Sayangnya, kustomisasi ini tidak berlaku pada tingkat kecerahan layar. OneBow T2 Max menggunakan sumber proyeksi LED yang tidak hanya efisien secara energi tetapi juga mampu menampilkan berbagai format video dengan resolusi yang beragam. Dari resolusi standar 720p hingga resolusi tertinggi 1080p, pengguna dapat menikmati pengalaman menonton yang jernih dan berkualitas. Jika tertarik, proyektor ini bisa kamu dapatkan mulai 1,9 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke proyektor berikutnya ada Anchor Nebula Capsule Pro. Proyektor ini memiliki dimensi yang ringkas dan mudah di bawah. Anchor Nebula Capsule mampu menampilkan gambar dengan ukuran hingga 150 inci dengan resolusi 854x480. Proyektor ini menggunakan teknologi DLP IntelliBright yang mampu menampilkan gambar dengan tingkat kecerahan sebesar 100 lumens yang cukup lumayan untuk sebuah proyektor portable. Tak hanya itu, proyektor ini juga dilengkapi dengan speaker built-in. Speaker tersebut diposisikan agar dapat menyalurkan suara 360 derajat untuk menghasilkan suara ke berbagai arah. Proyektor ini sendiri menggunakan sistem operasi Android 7.1 yang membuatnya kompatibel dengan berbagai aplikasi multimedia dan streaming seperti YouTube dan Netflix. Kemudian proyektor ini juga memiliki baterai yang dapat bertahan hingga 2,5 jam saat digunakan pada tingkat brightness maksimum. Untuk harganya sendiri, proyektor ini dibanderol mulai Rp 4,9 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Lalu yang keempat ada X-GIMI MOGO 2. Proyektor ini sangat kompak dan ringan serta dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam tas ransel sehingga mudah dibawa kemana saja. Seri MOGO 2 juga menjadi seri pertama yang mendukung catu daya dari powerbank yang memungkinkan pengguna menyalakan proyektor saat bepergian. Proyektor ini dilengkapi lensa berlapis transmisi tinggi untuk mengurangi kehilangan cahaya di jalur cahaya proyeksi sehingga mampu memberikan output kecerahan hingga 400 isolumens. Dengan resolusi 720p, proyektor ini menghasilkan gambar tajam yang unik. Terdapat juga dukungan 2 unit speaker 8W memberikan pengalaman audio yang lebih mendalam. Proyektor ini memiliki 4 mode suara yang berbeda yakni mode film, olahraga, musik, dan berita. Bicara soal harga, proyektor ini dibanderol mulai Rp 6,9 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang kelima, kamu juga bisa memilih Enzral AZ-Y1. Untuk kamu yang gemar menyaksikan film box office atau serial populer langsung dari layar ponsel pintar, kamu bisa mencoba pengalaman yang lebih baik dengan memanfaatkan proyektor HP ini. Dengan lumens ANSI yang mencapai 3000 poin, Enzral AZ-Y1 dapat dipakai untuk kebutuhan di luar ruang. Sementara ukuran proyeksinya yang mencapai 110 inci memungkinkan lebih banyak orang untuk turut serta menikmati hiburan. Proyektor HP ini dilengkapi oleh teknologi Keystone Correction yang membuatnya tetap mampu menampilkan gambar optimal tanpa distorsi berlebihan di posisi manapun proyektor ini diletakkan. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur mirroring untuk dikoneksikan dengan ponselmu, baik itu yang berbasis platform Android maupun iOS. Tersedia pula konektivitas Bluetooth jika kamu ingin menghubungkan perantinir kabel seperti speaker, mouse, hingga keyboard. Untuk harganya sendiri, proyektor ini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Lalu berikutnya, ada Xiaomi Smart Projector 2. Tidak hanya untuk urusan smartphone, Xiaomi kini semakin melebarkan sayap mereka ke perangkat proyektor. Proyektor yang merupakan bagian seri media ini. Sudah didukung dengan teknologi yang mutakhir dengan mengusung resolusi Full HD. Dan lampu LED berkualitas tinggi dengan pancaran cahaya sebesar 500 anti-lumens. Tak heran, hal tersebut membuat proyeksi visual yang dihasilkan nyakian jernih, jelas, dan detail. Tidak hanya kualitas gambar yang memukau, proyektor ini juga dilengkapi dengan Dolby DTS Audio Bluetooth Speaker yang mampu menghasilkan suara yang nebas dan bombastis. Jika kamu tertarik, proyektor ini dibanderol mulai 6,5 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut di daftar yang terakhir ada Ezral EZ-H5. Yang membuat proyektor mini ini sangat unik adalah konsep natural wood yang mereka buat dengan bahan ABS. Ditambah lagi proyektor yang satu ini sudah menawarkan fitur 4-point trapezoid yang memiliki fungsi agar kamu dapat melihat secara serong ataupun diagonal. Proyektor ini juga dilengkapi dengan speaker stereo Heavey yang menghadirkan kualitas suara yang luar biasa serta dukungan Dolby 3D Sound yang memperkaya pengalaman menonton film menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, proyektor mini ini juga sudah menyediakan sistem integritas ke perangkat lain tanpa kabel atau wireless. Kamu juga bisa mengeraskan suaranya dengan speaker Bluetooth karena produk ini telah didukung fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Bicara soal harga, proyektor ini bisa kamu dapatkan mulai 2,1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 rekomendasi proyektor terbaik saat ini versi update tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!